Pemda DKI mengendalgi stasiun ujungnya LRT ini di sebelah selatan yang lemah. Kalau dari Kementerian Perhubungan mengendalgi di samping sungai diseberangnya stasiun KRL. Tahun 62, Andekan Bung Karno itu tidak mengambil keputusan politik membangun kawasan olahraga di Senayan. Bisa bayangkan kira-kira kita punya kawasan olahraga sebesar itu. Sudah belanja Rp12 triliun, baru dibayar, baru mendapat pembayaran Rp6 triliun. Ya maaf aja, kira-kira teman-teman saya saat yang mau gak. 10 tahun yang lalu, saya kalau membangun jalan tol, itu 1 kilo hanya Rp40 miliar. Sekarang udah 90 Mekan.